PD bakal main di Piala Dunia U17 bareng timnas Indonesia, timnas Thailand justru dibobol di kandang sendiri. Kolaborasi gila timnas Indonesia, Sintayong dan Indra Sapri bantu Bima Sakti di Piala Dunia U17. Dugaan ada mafia bola pengaturan skor Liga 1 Indonesia, Erik Thohir akan sikat mafia bola tersebut. Simak informasinya sebagai berikut. Ya, Thailand PD bakal masuk Piala Dunia U17 bareng Indonesia, namun justru Thailand dibobol habis oleh Korea Selatan 4-1 pada tadi malam. Kendati demikian, Thailand tidak bisa menemani timnas Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara yang berlagak di Piala Dunia U17 2023. Ya, hal tersebut dikarenakan tim nasional Thailand gagal melanjutkan langkahnya ke babak semipinal Piala Asia U17 2023. Ya, keadaan itu terjadi setelah Thailand harus menelan kekalahan dari Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U17 dengan skor 1-4. Sementara di Asia Tenggara sendiri, timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia nanti. Seperti timnas Vietnam, Malaysia sama-sama tak masuk Piala Dunia U17. Kini timnas Indonesia, Aswan Bima Sakti akan jadi harapan besar bagi Asia Tenggara. Kolaborasi gila timnas Indonesia, Sintayong dan Indra Sapri bantu Bima Sakti di Piala Dunia U17. Ya, Erik Thohir bikin gebrakan kembali untuk timnas Indonesia. Kali ini, Ketum PSSI Erik Thohir menunjuk Sintayong dan Indra Sapri untuk membantu Bima Sakti dalam menyiapkan timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 nanti. Ya, PSSI secara resmi menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala timnas usia belia tersebut. Namun, Bima Sakti tidak akan dibiarkan bekerja sendirian dalam membentuk tim. Sementara ajang Piala Dunia U17 2023 itu nantinya akan dihelat pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Ya, Bima Sakti dipercayai PSSI untuk menukangi timnas Indonesia U17. Terlebih, PSSI meminta Bima Sakti untuk melakukan seleksi pemain di sembilan wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indra Sapri dan Sintayong ditunjuk sebagai pendamping Bima Sakti. Setelah seleksi selesai dilakukan, skuad Geruda Asia akan diberangkatkan ke luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan. TC tersebut, rencananya akan diselenggarakan pada Agustus dan September mendatang. Dugaan ada Mafia Bola pengaturan skor Liga 1 Indonesia. Erik Thohir akan singkat Mafia Bola tersebut. Sepakat yang namanya pemain, wasit, pemilik, pengurus termasuk saya. Kalau memang ada main-main, ya tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Ya, Ketua Umum PSSI Erik Thohir mendapat dugaan ada Mafia Bola yang mulai berulah. Erik Thohir pun meminta kepada Satgas Anti-Mafia Bola Polri. Agar proses penindakan terhadap Mafia Bola diharapkan dapat berjalan transparan. Erik Thohir mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah memiliki data terkait pengaturan skor. Menurut Erik, pendegak hukum dapat bergerak berdasarkan bukti nyata dan bukan lagi asumsi. Ya, hal ini diungkapkannya usai melakukan audiensi dengan Kapolri, Jenderalis Tiausigit Prabowo di Jakarta pada Senin hari ini. Menurut Erik Thohir, tindakan tegas kepada para Mafia Bola sangat penting, tentu untuk menciptakan iklim sepak bola yang bersih, sehingga Indonesia disegani oleh Asia Tenggara. Namun demikian, Erik menjelaskan bahwa proses atau hukuman yang ada di PSSI berbeda dengan kepolisian. PSSI akan menindak tegas semua yang terlibat dalam pengaturan skor, di mana tidak boleh lagi berkecimpung di bidang sepak bola seumur hidup. Sama pemain, wasit, pemilik, pengurus termasuk saya, kalau memang ada main-main, ya tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Terima kasih telah menonton!